Informasi lainnya, saudara, satu hari setelah dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur, Irjen Tony Harmanto menjenguk korban tragedikan juruhan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Tony Harmanto menjenguk korban tragedikan juruhan yang masih dirawat di rumah sakit Saifu Anwar Malang. Irjen Tony Harmanto juga meminta maaf atas tragedikan juruhan yang menawaskan sedikitnya 133 orang. Saat ini, enam korban tragedikan juruhan masih dirawat di rumah sakit Saifu Anwar. Terima kasih telah menonton!